Selamat pagi Ibu Eva, selamat pagi Mbak Paskari, selamat pagi, baik Ibu sehat? Sehat, sehat selalu. Sehat selalu, ini ada uang terpampang besar sekali di belakang Ibu tapi belum banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses untuk mendapat uang 75.000 rupiah ini. Jadi sekarang ada dua ya Bu, masyarakat bisa memilih Bank Indonesia dan juga Bank Umum. Iya, jadi terima kasih Mbak Paskari kesempatan ini buat kami bisa menjelaskan lebih luas lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat sekarang bisa memperoleh uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI ini tidak hanya di Bank Indonesia tetapi bisa melalui perbankan dimanapun masyarakat berada. Jadi bisa lebih mendekati masyarakat. Kalau di awal peluncuran uang 75.000 rupiah Bank Indonesia bilang kan hanya lima bank nih yang bisa dipilih oleh masyarakat. Kalau sekarang gimana Bu? Jadi begini, Mbak Paskaris, pada awalnya memang kami akan kerjasama dengan lima bank. Namun kenyataannya setelah tanggal 17 sampai saat ini kami melihat animo masyarakat itu demikian besar. Dan juga kenapa harus lima bank? Karena belum tentu masyarakat itu menjadi nasabah salah satu bank. Jadi kami membuka seluas-luasnya kepada seluruh perbankan untuk bisa menjadi koordinator dalam penukaran UPK 75 tahun RI ini. Jadi seperti itu yang kami sampaikan. Nah, misalnya ini kan berarti dari Sabang sampai Merauke warga di kota, warga di desa bisa dapat. Tapi kalau warganya ternyata banknya hanya ada bank BPR nih. Nggak ada bank umum, bank-bank besar gitu Bu. Bisa nggak sih? Jadi gini, perluasan kerjasama ini juga kami akan bukakan juga tidak hanya kepada bank umum. Nanti BPR-BPR apabila ada yang bersedia untuk menjadi koordinator pooling ini, kami akan kerjasama dengan mereka. Sehingga masyarakat akan lebih mudah lagi memperoleh UPK 75 tahun ini. Oke, lalu gimana? Ini pasti ditunggu. Gimana mekanismenya supaya warga bisa dapat uang itu dari bank? Ya, jadi begini mekanismenya Mbak Paskalis. Masyarakat tinggal datang ke bank, lalu masyarakat membawa fotokopi KTP, disertai dengan uang Rp75.000, nanti akan didaftarkan oleh bank secara kolektif. Setelah itu apabila uangnya sudah diperima oleh bank, masyarakat akan diberi informasi oleh perbankan untuk dapat mengambil UPK tersebut. Oh, berarti ini sistemnya agak berbeda dengan yang awal kalau individu sebelumnya kan kalau mau daftar atau mau mengambil lewat bank, harus akses ke website, masukin data lewat website BI. Berarti sekarang tidak perlu seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kemudahan-kemudahan ini memang kita berikan supaya masyarakat dapat mudah banget mengakses. Jadi nggak perlu masuk ke pintar, cukup datang ke bank, lalu tinggal mengambil uangnya pada waktunya. Nah, pertanyaannya lagi, siapa sih yang bisa menukar uang Rp75.000 ini? Nah, perlu diketahui dari awal kami juga sudah memberikan informasi sebenarnya kepada masyarakat, bahwa yang dapat menukarkan UPK ini adalah masyarakat yang sudah mempunyai KTP. Oke. Jadi, memang satu KTP memperoleh satu lembar UPK. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Satu KTP, satu lembar uang ya, Bu? Jadi, kalau saya nih sudah nukar di Bank Indonesia sebelumnya, saya nggak bisa lagi untuk menukar di Bank Umum? Sudah nggak bisa lagi, karena sistem kami akan menolak secara otomatis ketika KTP yang sama digunakan untuk menukar kembali. Oke, jadi harus punya KTP dan tidak boleh sudah menukar, menukar lagi gitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Mbak Paskaris. Nah, ada juga akses yang kemarin sempat dibuka oleh BI adalah kolektif. Nah, pertanyaannya, kalau ada masyarakat yang mau baik hati mengumpulkan warga di sekitarnya baru ke Bank Umum, bisa atau tidak? Tapi, Bu Eva, jangan dijawab dulu. Kita akan jeda sejenak, kita akan jawab usai jeda. Jangan kemana-mana, Saudara. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, Bu. Kalau sebelumnya BI, kita bisa kolektif mengumpulkan data teman-teman kita, teman-teman kantor atau tetangga untuk diambil ke Bank Indonesia, apakah bisa melakukan hal yang sama di Bank Umum? Iya, jadi Mbak Paskaris, perluasan ke Bank itu sebenarnya mekanismenya sama ketika masyarakat itu melakukan penukaran secara kolektif ke Bank Indonesia. Nah, sekarang itu, kalau dulu kan masyarakat harus ngumpulin sendiri nih, sebelum ke Bank Indonesia. Jadi, seperti saya, saya mengumpulkan teman saya, saudara saya, minimal 17 KTP. Jadi, baru saya datang ke Bank Indonesia. Nanti, dengan perbankan, itu lebih mudah lagi. Kalaupun saya cuma sendiri, ya saya ingin datang ke Bank. Yang akan melakukan kolektifnya adalah Bank itu sendiri. Oke, tapi kalau misalnya saya sudah mengumpulkan 5-6 teman saya, bisa langsung ke Bank asal ada fotokopi KTP tadi ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, kita nggak harus repot-repot ngumpulin 17, punya 1, punya 2, atau punya 5, datang saja ke Bank. Dan nggak perlu repot-repot akses di website BI, seperti tadi Bu Eva jelaskan. Betul sekali. Oke, nah, yang juga mungkin menjadi kekhawatiran orang-orang, ah ini kayaknya uangnya cuma terpusat di Jawa nih, di Jakarta aja, karena pusatnya di BI Jakarta. Nah, gimana untuk penyebaran uangnya, Bu? Dari Sabang sampai Merauke, ini berapa penyebaran uang tersebut? Karena total ada 75 juta ya, jadi bagaimana penyebarannya di setiap wilayah itu? Ya, jadi dalam mendistribusikan UPK ke seluruh kantor Bank Indonesia, kami membuat suatu perhitungan, model perhitungan, di mana kami juga memperhitungkan jumlah penduduk, jumlah KTP di daerah tersebut, PDRB, dan lain sebagainya, itulah asumsi yang kami gunakan, sehingga penyaluran atau distribusi UPK ke seluruh kantor Bank Indonesia itu dapat dilakukan secara merata. Jadi, nggak usah khawatir yang tinggal di daerah, semua pasti rata ya, Bu, ya, untuk penyebaran uang 75 ribu ini? Oke, nah, pertanyaannya lagi, bisa mulai kapan nih warga mengakses uang itu ke bank, dan sampai kapan ini akan ditutup? Ya, jadi sejak 1 Oktober kita sudah membuka layanan kepada perbankan, nanti ditutupnya sampai uang itu habis. Cuma dalam kesempatan ini saya sampaikan, karena baru kemarin dibuka, tanggal 1 Oktober, mungkin ada beberapa masyarakat yang datang, banknya belum dapat melayani dengan baik, itu memang kami sampaikan saat ini masih dalam persiapan. Nah, ada beberapa bank, tapi pada dasarnya sudah banyak juga masyarakat yang sudah memperoleh layanan tersebut. Oke, jadi sudah mulai bisa sebenarnya ya di perbankan terdekat dari rumah masyarakat, dimanapun masyarakat berada ya, Bu? Ya, jadi masih ada tahapan memang, mungkin bank tidak secara otomatis membuka seluruh kantornya, dia awalnya ada beberapa cabang saja yang dibuka, nah itu nanti secara bergulir mereka akan terus memperluas, sehingga kemudahan akses bagi masyarakat dapat terpenuhi. Nah, tapi itu warga bisa tahu dari mana, bank ini buka, bank ini punya akses, itu apakah warga bisa tahu lebih dulu, karena biar nggak sia-sia gitu, Bu, lagi masa pandemi gini, datang ke bank, eh ternyata banknya nggak melayani. Nah, warga bisa tahu dari mana bank yang bisa melayani itu? Ya, betul sekali. Memang saat ini bank dalam raknya persiapan dan kami terus berkoordinasi dengan bank, dalam waktu dekat kami akan meminta bank juga sudah untuk menyampaikan daftar bank yang akan memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat seperti tadi Bapak sekali bilang, tidak sia-sia datang ke bank. Oke, itu bisa diakses di mana, Bu Eva? Nanti dari Bank Indonesia juga akan mengumumkan bank-bank apa saja yang akan memberikan layanan, termasuk juga dari sisi banknya juga akan menyampaikan. Oke, jadi sekali lagi biar nggak sia-sia sudah datang ke bank tersebut. Nah, terakhir, Bu Eva, sebenarnya kita ingin tahu nih, bagaimana sih animo masyarakat ke, ini kan spesial ya, kemerdekaan, mungkin nanti baru ada lagi di usia negara kita 100 tahun gitu. Bagaimana sih sejauh ini animonya masyarakat untuk uang spesial kemerdekaan ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari awal uang ini dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus, itu animonya luar biasa. Karena ketika kita membuka penukaran secara individual melalui website kami, pintar, itu dalam waktu beberapa jam semua kuota individual itu segera habis. Oleh karena itu, kami melihat sampai saat ini pun animonya sangat besar. Sehingga strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terus-menerus berupaya memberikan akses perluasan kepada masyarakat. Kami buka yang namanya kolektif masyarakat. Setelah itu, kami buka lagi sekarang kolektif melalui perbankan, bahkan korporasi, kementerian, lembaga. Itu kami berikan juga kemudahan untuk melakukan penukaran secara kolektif. Oke, biar meskipun cuma 75 juta lembar yang dicetak, tapi masyarakat bisa mendapatkan akses itu dengan mudah ya, Bu Eva? Terakhir, ini mungkin pertanyaan banyak masyarakat yang saya juga sering dengar. Sebenarnya uang ini bisa nggak sih buat transaksi, Bu? Oke, itu pasti. Itu bisa untuk digunakan untuk transaksi. Ketika dikeluarkan, Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa uang Rp75.000 ini adalah legal tender. Sehingga bisa dibelanjakan, bisa ditransaksikan. Tapi sayang kalian, Mbak Paskal, secara uang ini cuma 25 tahun sekali loh, Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam rangka peringatan food kemerdekaan. Iya, sudah susah dapat ya, Bu ya? Jadi disimpan saja sebagai kenangan-kenangan. Iya, betul. Oke, terima kasih. Dan uangnya cantik sekali loh. Betul, seperti ada di belakang Bu Eva ini. Bapak saya sudah punya, kan? Tentu saja. Nomor satu saya langsung daftar ke Bank Indonesia ketika itu. Ibu Eva, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga tentunya ini bisa jadi kemudahan untuk masyarakat yang selama ini agak kesulitan untuk mendapat akses ke uang kemerdekaan Rp75.000 itu. Ibu Eva Aderia, terima kasih. Sudah bergabung di Kompas Bisnis Pagi ini. Sehat selalu. Ibu Eva Aderia, terima kasih.